Hahaha, Wang Yansi, kamu hanya lama, aku berumur beberapa tahun, bahkan jika kamu melangkah kerana kekuatan sebenarnya benar-benar lebih kuat dariku. Siapa yang memberimu ambisi untuk memanggilku anak cucu? Luo Zheng mencibir. Orang-orang di seluruh rasio puncak masih mendiskusikan saudara Luo Zheng dari waktu ke waktu, dan terkejut dengan kebenaran ini. Pada titik ini, saya mendengar Luo Zheng mengatakan ini, satu persatu bahkan lebih rahang. Kekuatan terbuka sebelum Luo Zheng kuat, tapi itu untuk murid-murid top dari puncak ke-33. Melawan Suge, itu adalah mukjizat untuk Luo Zheng bawaan, dan menggunakan Zen Yuan Li ke Zou hitam dan anehnya, Luo Zheng telah menciptakan keajaiban mukjizat. Tapi, apakah itu Suge atau Zou dan, itu hanya murid teratas dari 33 puncak? Di antara 33 puncak, mereka memang peringkat teratas, dan kekuatan mereka mungkin yang kedua setelah Hua Tianming, Xie Yun, Wu Xie, Del. Tetapi masih ada kesenjangan yang jelas antara kekuatan mereka dan murid-murid mereka. Wang Yun, yang lahir pada tahun yang sama, jauh dari level yang sama karena ia adalah seorang murid pro. Dua atau tiga pertama dari seluruh rasio puncak ke puncak dari setiap sesi sering disertai oleh pro murid. Untuk berkali-kali, seluruh rasio puncak ke puncak hanya beberapa kali ketika 33 murid puncak naik ke puncak, sementara pro murid kuat. Para murid 33 puncak bahkan tidak bisa masuk 20 besar. Dari sini, kita bisa melihat seberapa besar jarak antara para murid dari 33 puncak dan pro murid itu kecil. Meskipun jumlah pro murid kecil, King Yun Song dikhususkan untuk sejumlah besar sumber daya, dan ada juga seorang profesor dari ayahnya sendiri. Tidak ada pro murid yang bisa diremehkan. Dan Wang Yansi, bahkan di antara para murid, juga seorang pemimpin. Menurut peringkat daftar King Yun, Wang Yansi telah masuk 15 tahun lalu, tetapi peringkat murid-muridnya dalam daftar King Yun belum dihitung. Pro murid gain jarang ditembak, dan kemajuan mereka cepat, dan peringkat ini tidak bisa mengukur kekuatan mereka yang sebenarnya. Mungkin Wang Yansi berada di peringkat 15 dalam daftar King Yun, tetapi kekuatan sebenarnya mungkin berada di peringkat pertama dalam daftar King Yun, kemungkinan ini bukan tanpa. Jika ketiga puluh tiga murid yang pemalu itu bertemu dengan Wang Yansi, seolah-olah mereka sedang menghadapi senior yang kuat, dan mereka bahkan tidak tahu. Luo Zheng baru saja mengatakan ini, ini sudah gila sampai habisnya. Wang Yansi, yang selalu ringan dan pingsan, menjadi semakin jelek, tidak peduli apa yang dia katakan, Luo Zheng selalu bisa melawan dengan kata-kata yang tajam, tetapi Wang Yansi tidak dapat berurusan dengan Luo karena kepercayaan dirinya. Serangan balik, nada ini ada di hatiku, dan aku sudah mengecat perada di wajahnya. Namun, setelah semua, Wang Yansi adalah Wang Yansi, yang tumbuh sampai ke titik Wang Yanzen, secara alami ia mengerti bahwa seorang prajurit harus selalu tenang, ia hanya melihat bahwa ia berjalan di bawah elemen asli, dan ia memiliki bunga teratai putih yang sangat menarik di tangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencubit lotus putih, dan makna dingin datang dari lotus yang rusak. Dalam waktu singkat, penampilan Wang Yansi kembali normal, dan bahkan senyum tipis muncul di wajahnya, Ya, Luo Zheng, Anda baru saja berhasil membuat saya marah, saya tahu sempua Anda, saya berharap untuk membuat saya kesal dan membiarkan saya jika ada yang salah dalam pertempuran, akan ada kesempatan untuk memenangkan harapanku. Kamu berhasil, tapi kamu ditakdirkan untuk membayarnya. Ketika suara Wang Yansi jatuh, sebuah lampu merah kecil muncul di sebelahnya. Bakaran kecil itu tampaknya seperti nyala api kecil, dan itu langsung meledak menjadi sinar cahaya. Kemudian ada bunga lotus yang mekar. Setelah lotus itu muncul, mereka berbalik ke arah Luo Zheng berkibar. Wang Yansi jatuh tampaknya telah membuat kemajuan dalam periode waktu ini. Bunga teratai seputih salju yang belum pernah aku lihat sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa besar kemajuannya, aku akan bertarung dalam pertempuran hari ini, tidak hanya untuk diriku sendiri, juga demi Luo. Di hadapan bunga lotus Wang Yansi yang mekar, ke-6 hantu terpesona Luo Zheng berputar-putar, tidak menjadi lebih lemah dari kecepatan dan kekuatan Wang Yansi dari terate itu, menghancurkan masa lalu, di atas platform tinggi, di antara kursi-kursi lebar, si Tian Tian memukau kepalanya, dan tangan yang lain ada di gagang kursi. Alisnya berkerut menjadi bola. Dia berkata dengan nada bertanya, Su Elder, kau berkata King Yun Zhong Nei, apakah aku menjadi tuan semakin banyak? Ketika Su Chang Lae mendengar kata-kata si Jing Tian, hatinya bergetar dan bertanya dengan hati-hati, bagaimana Anda mengatakan ini? Kamu mengatakan ini Luo Zheng, murid yang sangat potensial, dan saudara laki-laki Luo Ge. Tapi aku tidak menyadari ini sebagai tuan, mengapa? Si Jing Tian merasa sangat tidak normal, sangat tidak normal, untuk pertunjukan bakat Luo Zheng, bawaan dan ganda bisa sama dengan dewa yang kuat. Murid ini setidaknya memiliki bakat surgawi. Dia tidak selalu berjalan di sekitar sekte King Yun. Apakah para tetua King Yun Zhong, orang-orang nyata? Apakah itu buta? Atau apakah Diakian itu juga buta? Pada akhirnya, King Yun Zhong juga melayani kuil Yun Dian, membantu Yun Dian untuk menggali para murid jenius di wilayah timur. Untuk memaksimalkan penggalian para murid yang berbakat itu, serangkaian aturan yang masuk akal dirancang di King Yun Zhong. Sebagai contoh, jika Diakian menemukan bahwa para murid yang berprestasi baik dalam mengolah rahasia akan dilaporkan langkah demi langkah, hadiah untuk para murid jenius juga akan dihargai. Diterbitkan untuk para Diakian itu. Di bawah seperangkat aturan ini, selama para murid yang luar biasa umumnya tidak dimakamkan. Dan Luo Zheng sekarang menjadi kekuatan ganda bawaan, mampu menyeberang jalan ke seluruh puncak dan rasio, mencapai titik ini cukup untuk menggambarkan bakatnya. Dalam penilaian Xi Jing Tian, bakat Luo Zheng sudah bisa disebut bakat surgawi. Orang tidak setara dalam hidup, dan beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih kuat daripada banyak orang. Jadi beberapa orang telah membuat pembagian bakat, yaitu, tiga talenta langit dan bumi, sesuai dengan kekuatan timur, tingkat talenta pada dasarnya adalah tingkat jenius. Biasanya, para murid dengan talenta manusia akan tumbuh menjadi dewa cepat atau lambat. Keadaan bakat di tingkat prefektur cukup untuk membuat King Yun Zhong sangat terikat, keberadaan para pro murid, serta para murid dalam di puncak 33, dapat disebut bakat tingkat prefektur. Bakat langit sangat langka, para murid dengan bakat surgawi tidak hanya akan menerima perhatian King Yun Zhong, tetapi bahkan di atas King Yun Zhong, raksasa-raksasa, yundian, akan sangat dihargai. Namun, talenta dikatakan digunakan untuk mengukur kemungkinan pertumbuhan murid di masa depan. Standar ini agak ilusi dan hanya dapat disorot dengan kontras tertentu. Dengan visi yang mencengangkan, dia mengatakan bahwa Luo Zheng adalah bakat surgawi. Faktanya, dia masih pernyataan yang konservatif. Dia berpikir bahwa Luo Zheng setidaknya adalah bakat surgawi. Bakat yang ditunjukkan Luo Zheng, tentu saja, membuat batu itu terkagum-kagum, tetapi itu tidak membuat batu itu marah. Apa yang membuat batu itu menjengkelkan adalah mengapa Luo Zheng adalah saudara lelaki Luo, tetapi tidak ada yang memberi tahunya. Gadis kecil Luo Xiao sangat penting. Sejak saudaranya masuk ke Kinyunzong, tidak ada yang mengingatkan Luo Zheng tentang keberadaannya. Pada saat ini, si Jing Tian merasa bahwa sekelompok orang di bawahnya tidak menganggap serius tuannya. Luo Zheng diserap oleh Su Ling Yun dan kemudian di bawah puncak hujan. Mungkin semua orang teliti dengan identitas Su Ling Yun, Su Chang Lao berpikir sejenak sebelum dia datang dengan alasan ini. Su Ling Yun, Putri Sukian, si Jing Tian bertanya dengan cemberut. Su Elder mengangguk, Su Ling Yun sebagai guru Luo Zheng, tidak bisa bodoh, mungkin dia tidak mendesak. Tidak peduli apa gadis kecil itu, Su Elder, aku tahu kamu memaafkan para sesepuh sejati itu. Su Ling Yun hanyalah seorang mentor pada Xiao Yu Feng. Bahkan jika dia ingin menekan, tetapi tentakelnya tidak begitu panjang, bukankah itu Luo? Apakah Anda tidak pergi melalui salah satu rahasia kultivasi? Tidak ada diaken yang menyelinap. Saya tidak percaya. Beri saya cek. Catatan kultivasi Luo Zheng dalam beberapa bulan ini, segera mengirim seseorang untuk memeriksa. Saya ingin bertanya-tanyakan para diaken itu, mata mereka semua tumbuh di pantat. Si Jing Tian berkata dengan penolakan. Menghadapi kemarahan penguasa batu, Su Chang tidak berani mengabaikannya, dan langsung menerimanya, dan menugaskan orang untuk menyelidiki catatan latihan Luo Zheng selama beberapa bulan ini, di sini, untuk menenangkan antusiasme kedaulatan. Orang tua Su membakar pantatnya, dan pertempuran di medan perang menjadi semakin sengit. Bunga lotus yang mekar dan mempesona mekar terus-menerus, membentuk semburan bunga lotus, bergegas menuju Luo Zheng. Luo Zheng pernah merasakan sakitnya memakan lotus ini. Bunga lotus ini memiliki berat 10, jika terjebak pada lotus, itu akan sangat mempengaruhi kecepatan Luo Zheng. Tidak hanya itu, Wang Yanzen mengeluarkan bunga lotus untuk membunuh, diselimuti di Luo Zheng, ingin menggunakan lotus yang sangat kuat ini untuk membunuh Luo Zheng. Aku sangat mudah ditekan olehmu. Bermimpi, pengaruh, lotus-lotus, karya Wang Yanxi terus menurun. Pada saat ini, Luo Zheng menginjak langkah pedang, kiri dan kanan, dan terus-menerus bergerak di medan perang. Pada saat yang sama, ia mengendalikan dampak dari enam dewa. Lotus, hei, seberapa kuat kekuatan para templar. Di bawah tabrakan ini, bunga lotus yang mekar itu tiba-tiba dihancurkan dan dihancurkan menjadi ribuan kelopak, tersebaran dan tersebar-tersebar di tanah medan perang. Di semua tempat, kelopak akan menjadi jejak dalam waktu singkat. Unsur sejati, hilang antara langit dan bumi. Kekuatan yang dipinjam dari langit dan bumi akan dikembalikan cepat atau lambat. Namun, meskipun kekuatan templar pantom sangat kuat, tetapi Luo Zheng hanya bisa memanggil enam sekarang, sebaliknya, Wang Yansi hanya perlu melambaikan tangannya, ada puluhan ratusan bunga lotus. Meskipun sebagian besar lotus dihancurkan oleh hantu para dewa, masih ada bunga lotus yang telah dibor dari celah hantu para dewa. Dalam menghadapi terate ini, Luo Zheng tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Pada awalnya, ia mampu menahan tekanan dari lotus ini, sekarang lebih baik menggunakannya untuk menyerap lotus ini. Namun, tepat ketika Luo Zheng melepaskan momen ketika elemen-elemen nyata iblis itu berhubungan dengan lotus-lotus itu, lotus itu tiba-tiba berubah warna, dan bunga lotus, yang sudah sangat terang, memancarkan cahaya merah yang lebih memesona. Perubahan tiba-tiba membuat Luo Zheng waspada dalam sekejap, dan dia mulai mundur dengan cepat. Bab 252 Luo Zheng baru saja melangkah mundur, lotus di garis depan tiba-tiba mekar, dan saat ketika lotus meledak, api lotus merah dihasilkan. Suhu lotus merah sangat tinggi, seolah-olah dapat menelan semua yang ada di dunia. Bahkan jika Luo Zheng baru saja pensiun, itu pasti dipengaruhi oleh beberapa guncangan. Gelombang kejut yang meledak oleh lotus mengguncang jarak dua kaki sampai belenggu berat Luo Zheng berhenti di persona tirai cahaya. Saya tahu bahwa yuan asli Anda sangat aneh. Tampaknya bahkan bunga lotus saya dapat tertelan. Terakhir kali saya ditelan oleh Anda di Purgatory Hill, bagaimana saya bisa membuat kesalahan kedua? Wang Yansi mencibir, kamu saya pikir Anda dapat memenangkan saya dengan mengandalkan yuan sungguhan yang aneh. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda sedang bermimpi. Saya mengatakan bahwa tiga tahun dan tiga tahun, sekarang. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, menyelesaikan Anda, tidak perlu waktu mus. Sementara Wang Yansi terus-menerus memanggil bunga lotus dan bertabrakan dengan Luo Zheng, enam hantu para dewa, sementara Wang itu mengatakan, saat berbicara, bunga lotus yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih dan lebih makmur. Di tengah-tengah medan perang, bunga lotus lain perlahan mekar. Teratai biasa yang dipanggil Wang Yansi hanya memiliki satu ukuran telapak tangan dan warna yang berbeda. Misalnya, Hong Lian dapat menghasilkan efek ledakan yang kuat, sedangkan lotus es menghasilkan efek pembekuan yang sangat dingin, tetapi lotus tumbuh lebih lama daripada di medan perang. Tetapi berbeda, itu adalah teratai putih. Begitu lotus putih ini muncul, ia mulai tumbuh liar dan tumbuh lebih besar, berubah dari ukuran kepalan menjadi ukuran ember, dan kemudian menjadi raksasa berukuran satu kaki, setengah kaki setinggi. Mata Wang Yansi menatap Luo Zheng, menunjukkan senyum tipis, dan perlahan berjalan di sepanjang kelopak bunga lotus putih ini dengan kecepatan acak. Ketika dia berdiri di tengah kelopak, tiba-tiba, dia memancarkan momentumnya bahkan lebih dari sepuluh kali. Momentum yang meletus di tubuh Wang Yansi sekokoh sekarang. Hei, 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 beberapa lempengan di medan perang hancur dalam sekejap, seolah-olah mereka dihancurkan oleh beberapa gajah, dan celah-celah itu retak. Tekanan-tekanan ini datang dari momentum Wang Yansi. Berdiri tegak, Wang Yansi, yang berdiri di tengah-tengah lotus, seperti seseorang di tengah-tengah lotus. Dia memancarkan momentum yang megah. Dia memanjat ratai putih, seperti kaisar. Untuk berurusan denganmu, aku tidak ingin menggunakan trik ini, tetapi aku tidak berpikir kamu begitu yakin. Aku akan membiarkan kamu kehilangan hatimu dan membiarkan kamu tahu bahwa kamu akan melihat kamu selama tiga tahun. Ketika kamu tumbuh dewasa, aku juga tumbuh dewasa, jangan katakan tiga tahun, bahkan jika sudah 30 tahun, Anda bukan lawan saya, dari atas ke bawah, Wang Yansi berkata dengan lemah pada Luo Zheng. Dibandingkan dengan platform pertempuran di medan perang, itu diberkati dengan metode Array. Meskipun tampaknya terbuat dari batu daripada platform pertempuran, kekerasan dan kekuatannya lebih kuat daripada bajah. Jika Anda ingin menghancurkan skuat, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan pesona di atas panggung. Sekarang tampaknya pesona beberapa mata rantai lemah telah dihancurkan oleh gravitasi mengerikan yang dipancarkan oleh Wang Yansi. Di bawah gravitasi yang begitu kuat, Luo Zheng tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya sangat berat. Gravitasi ini jauh lebih mengerikan daripada gravitasi di jalur jalan janji ketika ia berpartisipasi dalam tes laut. Itu hanya beberapa kali berat gravitasi. Saya pikir Anda harus meniup ke langit. Jika demikian, biarkan saya memecahkan garis Anda. Luo Zheng mendengus, dan lebih dari 100 sisik naga di tubuh tiba-tiba menyala. Begitu kekuatan seluruh tubuh melonjak seperti air pasang, Luo Zheng menatap gravitasi mengerikan dan bergegas menuju Wang Yan. Apakah gravitasi ini adil? Alis Wang Yan tersenyum, jari tengah sedikit menekuk, sementara jari kelingking dan jari telunjuk bergerak ke arah Luo Zheng. Bunga satu jari. Di bawah jari ini, seluruh gravitasi menghilang dari medan perang tiba-tiba menghilang, tetapi saat berikutnya terkonsentrasi pada Luo Zheng. Gravitasi yang awalnya tersebar di seluruh medan perang terkonsentrasi pada suatu titik. Gravitasi meningkat dari beberapa lusin kali menjadi beberapa ratus kali. Bung, tubuh Luo Zheng runtuh seperti gunung, dan dia menabrak platform. Dia akan memiliki lubang yang dalam daripada ember. Wang Yan si menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mengatasi gravitasi. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan senjata. Luo Zheng baru saja keluar dari lubang, Wang Yan zao berdiri di tengah lotus putih, dan menunjuk Luo Zheng adalah jari. Luo Zheng sekali lagi ditekan kembali ke dalam lubang, membuat ledakan tumbuh. Kekuatan pertempuran kedua pria telah menarik semua mata murid-murid Kim Yun. Wang Yan si, sangat kuat. Luo Zheng adalah kekuatan alami. Kekuatan yang pecah sebelumnya begitu mengerikan, tetapi Wang Yan si hanya menempatkan Luo Zheng di tanah hanya dengan satu jari. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Saya tidak tahu jika Anda tidak mengajukan pertanyaan. Kekuatan Dengan jari, Anda dapat menekan Luo Zheng dan Anda tidak bisa memanjatnya. Anda Wang Yan Zen adalah dewa. Penindasan Luo Zheng bukan kekuatan Wang Yan si, tetapi Wang Yan. Miao meminjam teratai di bawah kakinya, dia mengubah gravitasi di medan perang. Artinya, Luo Zheng ditekan ke tanah dengan kekuatannya sendiri. Meski begitu, ini sangat luar biasa, tetapi keduanya abnormal. Luo Zheng juga merupakan metamorfosis. Gravitasi yang sangat kuat, jika ini aku, aku takut aku sudah menjadi roti daging, dan Luo Zheng telah berulang kali. Naik, seperti orang yang baik-baik saja, pada saat ini, Luo Zheng masih belum gugup, meskipun dia naik lagi dan lagi, dia ditekan kembali oleh gravitasi, tetapi dengan penindasan gravitasi, itu pasti akan membuatnya sakit, tetapi dia bisa membuatnya berat terus-menerus. Di antara mereka, mengandalkan kehangatan jalan itu untuk memuaskan tubuh. Karena itu, Luo Zheng tidak tergesa-gesa. Paling-paling ada serigala. Pertarungan yang kuat tidak ada hubungannya dengan serigala. Yang penting adalah siapa kemenangannya. Dalam pertempuran ini, Wang Yan Xi juga sangat sabar. Sebelum Luo Ki dimarahi, biarkan dia kehilangan muka, sekarang Wang Yan Zen akan membiarkan semua orang mengerti bahwa Luo Zheng ini tidak layak sepatunya. Luo Zheng, apakah kamu tidak mandiri? Apakah kamu berpikir bahwa aku bukan lawanmu? Mengapa kamu bahkan memiliki jari pada saya? Wang Yan Xi ao tersenyum. Cari tidak cocok, Wang Yan Xi juga berlebihan pernyataan ini, setelah semua mempertahankan gravitasi intensitas tinggi, bahkan untuk Wang Yan Xi bukanlah hal yang mudah, tetapi dapat menekan Luo Zheng untuk ini agak langkah. Wang Yan Xi sangat senang. Ketika Wang Yan Xi bahagia, dia telah melupakannya. Baginya, Luo Zheng seperti semut. Apa senangnya mengalahkan semut? Dia senang. Sebenarnya, itu membuktikan bahwa Luo Zheng memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Dia telah menganggap Luo Zheng sebagai lawannya. Dia lupa bahwa Luo Zheng hanya memiliki kekuatan bawaan. Hei, 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 Luo Zheng memanjat sekali lagi dan lagi, dan ditekan oleh Wang Yan Xi lagi dan lagi. Apa kamu tidak punya pisau terbang yang aneh? Kenapa tidak? Apakah kamu masih menggunakan serangan jiwa? Mengapa kamu masih bersembunyi? Aku pikir seberapa kuatnya kamu. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku tidak tahu berapa banyak kata yang bisa kamu ingat sekarang. Wang Yan Xi menekan Luo Zheng saat dia jatuh di jalan. Ketika saya mendengar arti dari kata-kata Wang Yan, Luo Zheng tampaknya memiliki kartu lain. Luo Zheng asli masih memiliki senjata. Pisau terbang. Dia belum menggunakannya. Dengarkan arti Wang Yan Xi, Luo Zheng tampaknya menggunakan serangan jiwa. Serangan jiwa sulit dikuasai bahkan setelah para dewa, dia memiliki kartu bawaan dan dua. Luo Zheng ini benar-benar tak terduga. Banyak murid yang waspada dan dapat mengetahui beberapa pembunuh lawan di muka, dan mereka selalu bisa siap ketika mereka bertemu Luo Zheng. Wang Yan Xi sengaja mengucapkan kata-kata ini. Dia hanya ingin mengekspos kartu Luo Zheng sepanjang waktu untuk melampiaskan kebencian yang sebelumnya diejek oleh Luo Zheng. Wang Yan Xi sebagai protagonis para pro-murid, kapan harus membiarkan pintu bagian dalam apakah murid itu berteriak kepadanya secara langsung. Jangan katakan Luo Zheng, bahkan Xiaeyun, Wu. Xiaeyun mereka tidak berani. Pada saat ini, Luo Zheng sekali lagi keluar dari lubang dan tersenyum dengan senyum di wajahnya. Saya tidak kuat, tetapi Anda lebih lemah dari saya, dan Anda mengandalkan gravitasi ini untuk menghancurkan saya. Maka Anda ditakdirkan untuk kecewa. Luo Zheng melompat dan menginjak anak tangga pedang untuk menyelinap di medan perang. Boom. Wang Yan Xi mengulurkan tangan dan menunjuk, tetapi jari ini mengacu pada yang kosong, hanya menunjuk ke gambar sisa Luo Zheng, gravitasi besar langsung mendorong tanah keluar dari lubang besar. Sekali lagi, Wang Yan Xi masih tidak merujuk pada Luo Zheng, dan ada lubang besar di tanah. Boom. 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 Ketika Wang Yan Xi terus-menerus menunjuk ke Luo Zheng, lebih dari satu lubang setelah medan perang terbentuk secara terus-menerus, seluruh medan perang menjadi diadu dan tampak seperti situs beton yang diadu. Terlihat seperti. Dalam keheranan semua orang, langkah pedang Luo Zheng telah berjalan secara ekstrim, tetapi karena Luo Zheng masih menyembunyikan pedang itu, langkah pedangnya tidak dapat digunakan untuk menyerang seperti Hua Tianming. Wang Yan Xi tentu saja musuh kuat Luo Zheng, tetapi Luo Zheng memiliki lebih dari satu musuh yang kuat. Di jalan menuju ke seluruh puncak dan yang pertama, masih ada banyak lawan yang membuat Luo Zheng sulit untuk mengatasinya, jadi ia harus memiliki reservasi. Seperti kelinci, apakah kamu tahu cara berlari? Wang Yan Xi sambil melacak pengikut Luo Zheng, sambil menunjukkan jari-jarinya yang licik. Sama seperti dia baru saja melepaskan jari, dia melihat bahwa kecepatan Luo Zheng tiba-tiba menjadi dua kali lipat, dan dia melompat tinggi dan melompat ke bawah. Pada saat yang sama, enam hantu-hantu yang berdiri di sebelahnya bergerak ke segala arah pada waktu yang bersamaan. Wang Yan Xi di pusat White Lotus ada di masa lalu. Siapa bilang aku hanya akan lari. Luo Zheng Chong pergi ke Wang Yan Xi dan tersenyum. Lalu bayangan kepalan besar tiba-tiba terbentuk, dan Raja Yan Yan menghancurkan masa lalu. Bab 253 Wang Yan Xi melihat tinju ini, alisnya sedikit terangkat, dan gelombang tangan adalah ratusan bunga lotus, mengambang di depannya. Bayangan tinju Luo Zheng, Wang Yan Xi telah diajarkan di Bukit Penyucian. Pada saat itu, Luo Zheng Cai adalah bawaan setengah langkah, dan dengan bayangan tinju itu, ia bahkan mengeraskan dirinya sendiri. Si kecil setengah-setengah bawaan bisa memukuli dirinya sendiri dengan keras. Pada saat itu, Wang Yan Xi juga sangat terkejut dan bahkan bingung, sehingga kesan pukulan ini sangat mendalam. Setengah langkah bawaan pengadaan kemarahan, Anda dapat meledakkan pukulan yang mengerikan. Sekarang Luo Zheng melangkah ke dalam misteri bawaan, gas asli diubah menjadi yuan nyata, pukulan ini lebih solid, tebal, dan lebih kuat. Bagaimanapun, Wang Yan Xi juga seorang karakter setengah jenius. Dia sekarang menjadi kebanggaan seluruh keluarga Wang. Dia bisa menjadi promurid dan menjadi pemimpin di antara para murid. Yang mana lampu hemat bahan bakar. Untuk Tian de Sen Kuan, karya Luo Zheng, dia telah melakukan tindakan balasan. Ratusan lotus di sekelilingnya membentuk segitiga, dan masing-masing lotus menyisakan banyak celah di antara mereka. Seluruh segitiga yang terbentuk oleh lotus itu bergerak ke arah kepalan tangan Luo Zheng. Saat bayangan tinju dan lotus ini bertemu, ia mulai melahap lotus di barisan depan. Bunga lotus merah dan flamboyan asli ditelan oleh elemen magis yang sebenarnya. Sebenarnya, pertempuran sebelumnya antara Luo Zheng dan Zhou Dan telah menunjukkan karakteristik melahap iblis. Namun, pada saat itu, kecuali untuk Zhou Dan sendiri, orang-orang yang menyaksikan pertarungan tidak melihatnya dengan terlalu jelas. Bagaimanapun, persona iblis berubah menjadi elemen nyata kecil, untuk mengkonsumsi elemen nyata, Zheng Ki-Gi, Zhou Dan, sehingga banyak orang berpikir bahwa keduanya menggunakan Yuan nyata dalam kompetisi. Hanya Zhou Dan sendiri yang mengerti kengerian elemen Luo Zheng Tian yang sebenarnya. Elemen sebenarnya hanya memakan lagu lurusnya. Jika, lagu Zheng Ki, karya Zhou Dan dilapisi dengan kesombongan emas, itu adalah hal yang nyata. Sambil melahapnya, aku khawatir ini hanya sesaat. Baru setelah itu semua orang melihat pintu yang ditelan para dewa iblis, tetapi sekarang mereka melihat potongan asli, dan bunga teratai merah mulai ditelan oleh bayangan kepalan hitam dan berubah menjadi teratai hitam yang mekar. Hei, bagaimana mungkin ada teratai hitam? Kata seorang murid. Teratai itu tampaknya memiliki warna yang sama dengan teratai. Yuan asli Luo Zheng. Tidak, lotus ini tampaknya dikendalikan oleh Luo Zheng. Memang, alih-alih mengendalikannya, lebih baik mengatakan bahwa Yuan asli Luo Zheng langsung menelannya. Apa praktik latihan Luo Zheng? Mengapa begitu aneh sehingga tidak hanya dapat ditata ulang setelah bentuk aslinya? Bisakah juga menggunakan Yuan sungguhan untuk melahap elemen sejati orang lain? Apakah benar elemen sejati ini tidak terkalahkan? Itu sensasional. Saya pikir Luo Zheng akan sengsara ketika dia bertemu Wang Yansi, tetapi sekarang tampaknya hasilnya belum diputuskan. Tetapi teknik Wang Yansi juga sangat cerdas. Tampaknya sudah lama diketahui bahwa Yuan nyata Luo Zheng dapat menelan lotusnya. Anda lihat kesenjangan antara setiap bunga lotus di belakang sangat terbuka, yang sangat meningkatkan kesulitan menelan Luo Zheng. Orang awam menyaksikan kegembiraan, dan orang dalam memandang ke pintu. Beberapa orang hanya melihat bahwa lotus berubah warna. Beberapa orang dapat melihat bahwa lotus Wang Yansi ditelan oleh Luo Zheng. Beberapa orang dapat melihat bahwa Wang Yansi tampaknya sudah menanganinya. Jika saya tidak tahu bahwa Anda memiliki karakteristik menelan, saya khawatir sulit untuk mengatasinya hari ini. Tetapi dengan pelajaran di masa lalu, bagaimana saya bisa mengulangi kesalahan yang sama? Wang Yansi menyeringai, melambaikan semua bunga lotus pada saat yang sama. Bum, hanya semburan teratai merah, energi yang dihasilkan mengerikan. Belum lagi puluhan teratai meletus pada saat yang sama, api teratai merah yang mengamuk tiba-tiba menelan bayangan tinju Luo Zheng dan bunga teratai hitam menelan. Kurang dari beberapa telah dibakar. Mengabdikan lotusnya sendiri dengan bayangan tinju Luo Zheng, ini juga ketidakberdayaan Wang Yansi. Tidak mungkin, bayangan tinju hitam Luo Zheng terlalu tidak normal. Wang Yansi berpikir untuk waktu yang lama, ia menemukan bahwa selain metode ini tidak ada cara lain untuk memecahkannya. Bahkan jika dia datang dengan tanggapan, Wang Yansi hanya mengikat Luo Zheng. Jika Anda tidak melakukan ini, Yuan asli yang terkandung dalam bayangan tinju Luo Zheng dapat menelan semua bunga lotusnya, dan kemudian ia akan kehilangan dirinya sendiri. Metode tinju Anda telah rusak oleh saya. Saya ingin melihatnya. Apa yang Anda andalkan selanjutnya? Wang Yansi berkata dengan samar, bunga lotus terus mekar dari Wang Yanzhen, Luo Zheng berlatih. Metode latihannya sangat jarang, tetapi budidaya, lotus baujian, juga tidak buruk. Belum lagi bahwa Wang Yanzhen masih memiliki keunggulan absolut di dunia, sehingga Wang Yanzhen tidak terburu-buru. Bahkan, dari dalam, Wang Yansi sudah merasakan sedikit ketakutan terhadap pertumbuhan Luo Zheng. Laju pertumbuhan Luo Zheng terlalu cepat. Hanya setengah tahun, Luo Zheng memiliki kekuatan untuk berjuang keras dengan dirinya sendiri. Jika itu benar-benar untuk pertumbuhan Luo Zheng selama tiga tahun, aku khawatir itu benar-benar seperti Luo Zheng. Setelah tahun itu, saya khawatir saya tidak bisa berharap untuk itu. Oleh karena itu, Wang Yansi harus mengambil tindakan. Ia ingin memaksa semua kemampuan Luo Zheng, semua kartu, semua kepercayaan, dan kemudian mengalahkannya dengan tenang, sehingga ia dapat sepenuhnya mengalahkan kepercayaan diri Luo Zheng. Jantung seni bela diri hancur berkeping-keping. Jantung seni bela diri adalah kekuatan pendorong di belakang dukungan seorang prajurit. Ini adalah keadaan tidak pernah berbicara, tetapi jika terjadi kegagalan, jantung seni bela diri akan terkena. Jika serangan itu terlalu besar, maka jantung seni bela diri itu akan hancur dan berubah menjadi iblis sendiri, sehingga dia tidak bisa menghalangi seni bela diri. Dalam pandangan Wang Yanzo, Luo Zheng dapat melewati semua jalan, dan ia telah melangkah sampai ke tingkat saat ini. Kekuatannya menempati faktor besar, tetapi Luo Zheng lebih kuat, tetapi ini hanya bawaan, dia adalah yang terbesar. Yang mengandalkan adalah Yuan nyata hitam ungu yang aneh. Selama Anda berpikir tentang penanggulangan terhadap Yuan aslinya, itu sama dengan membatasi cara paling kuat dari Luo Zheng. Luo Zheng, yang hanya memiliki kekuatan bawaan, tidak lebih dari badut untuk Wang Yanzi. Dia memiliki banyak waktu untuk bermain di medan perang. Ketergantungan saya, Luo Zheng tersenyum ringan. Sejauh ini, Luo Zheng belum memainkan banyak kartu, tetapi meskipun Wang Yanzhen kuat, tetapi Luo Zheng tidak dimaksudkan untuk digunakan, Wang Yanzhen dianggap yang terbaik di antara para murid, tetapi bukan yang terkuat. Untuk bersaing untuk tempat pertama dari puncak kekeseluruhan, Luo Zheng harus menahan diri. Secara alami, dia tidak akan bisa memperjuangkan kartunya sendiri karena kata-kata Wang Yanzhen. Itu adalah perilaku pengecut. Permisi, bahkan jika saya tidak memiliki kepercayaan lain, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya? Kata Luo Zheng, terus terang, sarana Wang Yanzi benar-benar bagus. Dia pernah bermain di Purgatory Hill dan mengingat karakteristik Luo Zheng-Zeng dan menemukan cara untuk menghadapinya. Secara umum, orang-orang yang kuat jarang mengambil inisiatif untuk memperhatikan orang yang lemah. Pada saat itu, Luo Zheng masih setengah langkah di Gunung Penyucian. Bagi Wang Yanzhen, yang adalah dewa tidak layak disebut, itu adalah kakak Luo, dan dia takut dia terlalu malas untuk melihatnya. Sama seperti manusia tidak pernah memperhatikan seekor semut, bahkan jika semut itu istimewa, ia tetap saja seekor semut. Namun, Wang Yanzi mampu mendeteksi dan memikirkan tindakan balasan untuk mengatasi cara Luo Zheng. Dari sudut pandang ini, pemikiran Wang Yanzhen pada orang ini sangat dekat. Namun, Wang Yanzhen pasti bisa mengatasi Tianmo Zenyuan dari Luo Zheng, tetapi bagaimana dia bisa mengambil Luo Zheng? Dengan kekuatan fisik roh-roh Tiongkok Luo Zheng Suan, metode Wang Yanzhen tidak dapat membawanya, meskipun lotus merah Wang Yanzhen meledak dari lotus merah cukup mematikan, dalam kasus pembakaran nyata bisa menyakiti, bahkan mengalahkan Luo Zheng, tetapi hantu Luo Zheng bukanlah tampilan. Adapun supergravitasi yang diciptakan oleh Wang Yanzhen menggunakan, lotus-lotus, selain bisa menempatkan Luo Zheng di tanah, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Luo Zheng. Bagi Wang Yanzhi, Luo Zheng adalah gigitan, tidak buruk, kacang polong tembaga yang tidak mudah pecah. Bagaimana denganmu? Hehehe, kamu benar-benar berpikir bahwa tulang tembaga dan besi tidak terkalahkan di dunia, maka aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Wang Yanzhi tersenyum tipis, lalu aku mengambil pedang dari tanganku. Pedang Wang Yan sangat istimewa, bilahnya hanya selebar dua jari, tetapi panjangnya tiga kaki tiga. Pedang sempit itu diukir dengan banyak garis kuno, yang merupakan pedang kuno. Pedang jenis ini juga disebut pedang pria. Pada zaman kuno, itu adalah pedang yang sangat populer, terutama ketika itu adalah seorang bangsawan, kaisar akan memakai tangan. Hanya pedang yang mengejar keindahan pedang. Tempah bilahnya sangat tipis, sehingga mudah dipatahkan. Pedang pria ini secara bertahap menurun. Sekarang orang-orang di wilayah timur hanya menggunakan pedang pria sebagai ornamen dan menggantungnya di dinding. Tapi tidak semua pedang tuan-tuan mudah dipatahkan, dan pedang tuan-tuan yang diciptakan oleh bahan-bahan top yang digunakan oleh senjata dewa asli dapat digunakan sebagai roh, peri. Dan peri di tangan Wang Yanzhi ini adalah peri yang telah diturunkan dari zaman kuno. Selain perawatan lembut dari pedang pria ini, pedang masih mempertahankan ujung yang tajam. Ketika Wang Yanzhi memegang pedang halus ini di tangannya, napas seluruh orang berubah. Wang Yanzhi, yang awalnya berdiri di lotus putih, memancarkan temperamen yang mendominasi, tetapi ketika dia memegang pedang kuno ini, dia tiba-tiba merasakan sentuhan kesedihan dalam mendominasi. Konsepsi artistik semacam ini tampaknya adalah kaisar yang dibangkitkan, memegang pedang pria berkaki tiga, dan menghancurkan dunia. Itu adalah peri kuno. Apa yang dipegang Wang Yanzhi di tangannya tampaknya adalah peri kuno. Ya Tuhan, dia tidak menggalim makam seorang kaisar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda-benda seperti peri kuno? Momentum yang kuat hanyalah pedang. Sepertinya membuatku merasakan kecenderungan umum seorang raja kuno. Peri kuno ini sama sekali bukan siapa-siapa. Orang yang pernah memegang pedang ini pasti seorang yang tiada tarannya. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh pedang pria di tangan Wang Yanzhi. Bab 254 Meskipun keluarga Wang Yang juga seorang dasi, tetapi tidak berada di peringkat teratas di antara para kaisar, tidak mungkin memiliki sumber keuangan untuk Wang Yanzhen untuk mendapatkan peri kuno. Peralatan peri kuno ini sebenarnya secara tidak sengaja dipecah menjadi makam kaisar yang berdebu. Untuk mendapatkan pedang pria ini, Wang Yanzhi menghancurkan organ-organ berat di kuburan, di jalan. Itu dikejar dan dibunuh oleh sekelompok kalah jengking yang dijaga oleh kekuatan para dewa, dan hampir jatuh ke kuburan kaisar. Pedang pria ini, sekali pedang kaisar panjangkin dari dinasti Yulong kuno, Luo Zheng tubuhmu sekuat besi yang kokoh, aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikan pedangku. Perlahan-lahan lambaikan pedang pria itu, dan bunga lotus jatuh. Melihat pedang pria di tangan Wang Yanzhi, alis Luo Zheng sedikit terangkat. Dia tidak berharap bahwa Wang Yanzhi memiliki peri kuno di tangannya. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, pemahaman Tuan Pemurnian tentang jalan Tianyang jauh lebih mudah daripada pemurnian saat ini, sehingga pemurnian kuno lebih cenderung tampil sebagai Tuan Pemurnian, dan Tuan Pemurnian jauh lebih halus. Sederhana sekarang. Kemudian, ada perubahan drastis antara langit dan bumi. Cara Tianyang menjadi lebih sulit untuk dipahami. Lebih sulit bagi penyuling untuk menyaring peri. Adapun perubahan dramatis seperti apa yang terjadi antara langit dan bumi, mengapatian yang jalannya menjadi lebih sulit untuk dipahami, dan misterinya tidak diketahui. Oleh karena itu, kekuatan peri kuno jauh lebih kuat daripada kekuatan peri, dan pedang-pedang pria di tangan Wang Yanzhi diukir dengan garis peri, menunjukkan bahwa pedang pria ini adalah produk yang lebih rendah. Tetapi karena ini adalah produk berikutnya, kekuatan game dapat ditelusuri langsung ke peri China. Luo Zheng tidak ragu bahwa produk China ini dapat memotong tubuhnya. Lagi pula, tubuh Luo Zheng sama dengan tingkat semangat Tiongkok. Peri kuno, kamu tangan besar, tetapi kamu yakin bisa memukulku. Suara Luo Zheng jatuh, mengambil langkah, energi sparfengsi yang dihidupkan, dan seluruh orang bergerak seperti embusan angin. Tanda seru, pada saat yang sama, enam hantu pantom Luo Zheng diluncurkan pada saat yang sama, dan mereka berlari ke arah Wang Yang dari enam arah. Dihadapkan dengan hantu enam dewa yang bergegas ke diri mereka sendiri, Wang Yang Si mengulurkan tangannya, dan membuka enam kelopak bunga di teratai putih di bawah kakinya. Di bawah gulungan enam kelopak, ia menerbangkan patung hantu iblis. Teratai putih besar sebenarnya adalah senjata ofensif Wang Yang Si. Teratai putih dapat melawan hantu setan, tetapi sosok Wang Yan dengan lembut mengambang, memegang pedang pria itu dan mengejarnya ke arah Luo Zheng. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, bawaan, sangat cepat. Kecepatan, tidak tahu pedang, benar-benar menyadari langkah pedang, itu adalah keajaiban pertama dari masa lalu dan masa kini, tetapi saya telah mengatakan, tidak berguna, semua ketergantungan Anda tidak berguna. Dibandingkan dengan langkah pedang Luo Zheng yang aneh, tubuh Wang Yang jauh lebih elegan. Setiap kali dia mengambil langkah, bunga lotus mekar di tanah, dan seluruh orang seperti burung layang-layang yang mengalir di atas platform. Ini karena Wang Yan Suan melepaskan, bunga kecil dan satu jari, di medan perang, dan dihancurkan oleh banyak lubang dan belenggu, yang memengaruhi tubuh Wang Yan, seperti tubuh Yan, dan langkah pedang Luo Zheng bagus pada belokan yang aneh dan ubah arah, jadi lingkungan ini kondusif untuk Luo Zheng. Meskipun demikian, jarak antara keduanya terus semakin dekat. Pada saat ini, hati semua orang tiba-tiba menutup. Akankah Wang Yan membunuh Luo Zheng? Semua orang memperhatikan pertarungan ini, bukan hanya karena Luo Zheng adalah jenius dari seluruh puncak, tetapi juga karena Wang Yan Xi adalah pemimpin di antara para murid, minat mereka yang lebih besar terletak pada Luo Zheng dan Wang Yan Xi. Dendam di antara keduanya. Kedua lelaki itu masih memiliki banyak ironi dalam pertempuran itu, tentu saja, karena Luo dan Luo telah membentuk perselingkuhan yang penuh kebencian, meskipun keseluruhan puncaknya lebih besar daripada setiap murid, mereka jarang mencoba untuk bertarung. Bagaimanapun juga, situasinya, sebagian besar murid mengerti bahwa tidak ada alasan untuk tetap tinggal di Bukit Hijau. Adalah baik untuk dapat membuat hasil yang baik di seluruh rasio puncak, tetapi tidak layak untuk membayarnya. Namun, keluhan seperti ini di depan permainan berbeda, apakah itu Luo Zheng atau Wang Yan Xi? Mereka ingin menginjak kaki lawan, dan mereka tidak akan pernah berbalik, sehingga pertempuran akan lebih intens dari sebelumnya. Sekarang tampaknya setiap langkah Luo Zheng tampaknya telah disegel oleh Wang Yan Xi. Wang Yan Xi telah menempati keunggulan absolut, dalam hal ini Luo Zheng hanya memiliki dua ujung. Entah mengakui kekalahan atau dibunuh oleh Wang Yan, perikuno di tangan Wang Yan Xi tidak terbiasa memotong sayuran dan memotong sayuran. Melihat adegan ini, Penatua Su bertanya di sebelah Xi Jing Tian, apakah Tuan Batu, apakah Anda ingin menyelamatkan Luo Zheng? Seluruh rasio puncak adalah kompetisi paling otoritatif di Qingyun, yang digunakan untuk mengukur tingkat di antara para murid. Oleh karena itu, aturan rasio puncak seluruh hampir kuno dan menuntut. Misalnya, sebelum terdengar hitam atau bahkan penyalahgunaan Zhuoyun wasip tidak akan melakukan intervensi jika Zhuoyun tidak mengakui kekalahan. Tampaknya Wang Yan Xi menggunakan cumi-cumi itu untuk hampir membelah seluruh medan perang, tetapi wasip masih tidak turun tangan dan tidak akan menangguhkan pertarungan untuk memperbaiki selain ember. Dalam keadaan normal, bahkan jika itu adalah batu, itu tidak akan mengganggu pertempuran yang terjadi di seluruh puncak dan rasio besar karena urusannya sendiri. Namun, orang tua Zhu sudah tahu pikiran Xi Jing Tian. Dalam pandangan Xi Jing Tian, Luo Zheng jelas merupakan objek yang layak dilatih. Perhatian dan evaluasi yang diberikan kepada Luo Zheng sangat tinggi, yang selalu di atas batu. Jarang. Pada saat ini, Wang Yan Zhen mengambil pedang pria itu untuk mengejar Luo Zheng. Jika Luo Zheng benar-benar sepotong batu giok, akan sangat disayangkan bahwa Wang Yan Ying memberinya pedang, akan sangat disayangkan. Mata Xi Jing Tian menatap Luo Zheng dengan tegas, mengerutkan kening dan berkata, tidak. Anak ini dikejar oleh Wang Yan di mana-mana, tetapi apakah Anda melihat ekspresi bingung dari wajahnya? Saya kira anak ini masih dapatkan pukulan backhand. Su Chang Lao melihat bahwa Luo Zheng masih sangat tenang, dan langkah-langkah-langkah pedang yang berbeda berbelok ke kiri dan kanan, dan tidak ada kebingungan. Namun, ini hanya bisa menjelaskan bahwa hati Luo Zheng stabil dan tidak berbahaya. Ini tidak berarti bahwa Luo Zheng tidak takut pada pedang Wang Yan. Dalam pandangan Su Chang, Luo Zheng telah lama menjadi yang kuat, di mana ada ruang untuk perlawanan. Jika Anda tidak melakukan intervensi lagi, diperkirakan waktu yang diminati, Luo Zheng dibunuh oleh Wang Yan. Namun, melihat situasi Sultan, tidak ada niat untuk mengambil gambar. Apa yang bisa dikatakan seorang penatua? Pada saat ini, Wang Yan Qi semakin dekat dan lebih dekat ke Luo Zheng. Ketika jarak ini dipersingkat sampai batas tertentu, sosok elegan Wang Yan sekali lagi jatuh, jari-jari kakinya lebih ringan, dan bunga lotus mekar. Pedang pria di tangannya sudah padam. Tujuan pedangnya bukanlah kunci untuk Luo Zheng, tetapi tangan Luo Zheng. Kekuatan perikuno sangat sombong, mendominasi yang dilepaskan dari pedang tuannya tidak cocok dengan penampilan pedang ini, tetapi ini tidak mempengaruhi kekuatan pedang. Seperti lumpur, meskipun digunakan untuk memotong misteri, atau bahkan roh, itu juga seperti memotong sayuran dan memotong sayuran. Bisa dibayangkan bahwa bahkan jika tubuh Luo Zheng cantik, itu masih akan dibunuh oleh pedang ini. Saat-saat terakhir pedang Wang Yan Qi, Luo Zheng tampaknya tumbuh setelah mata, sulit untuk meluncur keluar dari samping, karena langkah kecil ini, bahu Luo Zheng membuka satu inci jarak, sulit dihindari membuka pedang Wang Yan Qi. Pada saat yang sama, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum licik, hanya untuk melihatnya berbalik, menghadap Wang Yan Zen, jarak antara keduanya cukup dekat. Mencari kematian, Wang Yan Xi tidak menyangka Luo Zheng akan berani menghadapinya secara positif. Dia mengambil pukulan backhand, dan pedang pria itu menelusuri kembali dan memotong Luo Zheng, tetapi Luo Zheng tidak ragu, bahkan menjangkau Wang Yan. Pedang canggung. Luo Zheng tidak ingin tangannya sendiri. Dia ingin mengosongkan ujung bilahnya. Apakah itu gila? Pedang Wang Yan Xi dapat diambil dengan tangan? Aku yakin tangan Luo Zheng harus dihilangkan. Melihat bahwa Luo Zheng ingin mengeraskan pedang Wang Yan dengan tangan, banyak orang tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Ini bukan upaya tingkat tinggi untuk menyapa bilah tangan putih. Banyak orang akan, tetapi bilah tangan putih kosong membutuhkan banyak kondisi dan membutuhkannya sendiri. Kekuatannya jauh lebih kuat dari lawan, dan telapak tangan memang bisa mengambil alih pedang pihak lain. Kekuatan Wang Yan Xi tidak hanya lebih kuat dari Luo Zheng, tetapi pedang di tangannya masih merupakan perikuno. Bukankah itu mencari kematian? Banyak orang membayangkan bahwa tangan Luo Zheng telah dipotong, adegan berdarah. Namun, adegan di mana semua orang membayangkan tidak terjadi. Karena Luo Zheng tidak benar-benar kidal untuk menyambut pedang putih. Di hadapan sekte-sekte perikuno, tidaklah bodoh untuk mengambilnya dengan tangan kosong kecuali dia benar-benar tidak menginginkan tangannya. Tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi kepalaan, dan arah perubahan dihancurkan dari sisi pedang pria itu. Dengan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa menghadapi ujung perikuno, tetapi tinjunya tepat di belakang pedang. Melihat langkah Luo Zheng, wajah Wang Yan menunjukkan sedikit senyum. Untuk kepintaran kecil Luo Zheng, dia tiba-tiba bosan. Yang lemah selalu lemah. Jika dia cemas, dia tidak akan bisa memaksakan cara apapun. Trik kecil yang membosankan, sangat mudah untuk memecahkan Luo Zheng. Dia hanya perlu mengikuti kekuatan pukulan Luo Zheng, dan kemudian dia bisa pergi ke Luo Zheng, tetapi dia hanya harus mengambil lengan kiri Luo Zheng. Sekarang perlu mengambil arah lain untuk mengambil lengan kanan Luo Zheng. Trik semacam ini tidak dapat mengubah situasi. Namun, tepat saat tinju Luo Zheng menyentuh pedangnya, wajah Wang Yan tiba-tiba berubah. Dari tinju Luo Zheng, kekuatan getaran yang sangat kuat diunggah. Ketika kekuatan getaran ini dituangkan ke dalam pisau dan diteruskan ke tangan Wang Yan, dia tidak stabil. Bab 255 Dengan kekuatan Wang Yan di bidang para dewa, ia dilahirkan dengan roh bawaan, dan ia masih merupakan senjata bawaan. Bahkan jika Luo Zheng dilahirkan dengan kekuatan besar, mustahil untuk mengandalkan kekuatan murni untuk mencapai efek ini. Karena setelah memasuki roh bawaan, ada berkahyuan nyata di tangan yang memegang senjata. Bagi seorang pendekar pedang, ini adalah keterampilan dasar. Setiap orang memiliki metode yang sedikit berbeda dalam memegang pedang, tetapi pada umumnya dibagi menjadi tiga pedang menahan pulsa dan enam pembuluh darah memegang pedang. Metode memegang pedang tiga pulsa umumnya digunakan oleh roh-roh bawaan. Namun, roh-roh bawaan tidak seberat unsur-unsur sejati para dewa, oleh karena itu, dari Sao Xiang, Saus, dan Sao Chong, roh sejati dan pedang di tangan tersebar. Diperbaiki bersama, metode memegang pedang enam pulsa umumnya digunakan sesuai dengan prajurit suci. Pada saat ini, mereka akan meningkatkan tiga vena Guancong, Zhong Chong, dan Sang Yang, dan menggunakan yuan nyata untuk membungkus gagang dari enam vena. Yang terpenting dari pendekar pedang itu adalah apa yang disebut kombinasi manusia dan pedang, dan penggunaan elemen nyata untuk terhubung dengan pedangnya sendiri adalah dasar dari integrasi pedang. Itulah sebabnya beberapa orang dapat memberikan pedang dan orang itu ketika mereka memegang pedang. Perasaan diintegrasikan menjadi satu adalah karena metode memegang pedang ini. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Luo Zheng besar, dia ingin meninju pedang Wang Yan dan menghilangkan elemen nyata di antara enam vena. Ini hampir tidak mungkin, apalagi pedang pria itu ringan dan berkibar. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa Luo Zheng hampir melakukannya, kekuatan pukulan Luo Zheng tidak sebesar itu, dia bahkan menyalakan energi dispar Feng Xiang tanpa menggunakan kekuatan sisik naga. Namun, tinju ini mengandung kekuatan getaran yang sangat mengerikan, ketika menyentuh pedang-pedang pria itu, pedang itu tiba-tiba bergetar. Meskipun frekuensi getaran semacam ini kecil, tetapi karena frekuensi yang sangat tinggi, pendinginan dan anti-pertahanan, tubuh sebenarnya dari bilah yang terhubung dengan enam vena tiba-tiba hancur oleh sebagian besar, yang membuat Wang Yan Xi hampir menurunkan pedang pria itu keluar. Dan kekuatan getaran keras ditransmisikan ke tubuh Wang Yan Xi, tetapi juga darah tubuh Wang Yan bergulir, sangat tidak nyaman. Menyaksikan semua orang bertengkar, wajahnya berwarna menarik. Meskipun banyak prajurit tidak semuanya pendekar pedang, tetapi semua orang juga memiliki senjata. Metode memegang senjata adalah keterampilan paling dasar dari militer. Mirip dengan yang sama. Sebagai contoh, seorang prajurit dengan senjata dapat menggunakan titik akupuntur di kedua tangan untuk mengiringkan elemen yang benar. Namun, titik acupoen yang mengalir keluar dari yuan asli berbeda dari pendekar pedang. Selain itu, pedang di tangan Wang Yan Xi bukanlah sebuah epi. Jika itu adalah epi seperti pedang bermata lebar, mungkin akan dihantam oleh kekuatan besar. Sebaliknya, pedang pria pedang Wang Yan sangat tipis dan tipis, seperti halnya seseorang mengambilnya. Dengan selembar perkamen, Anda tidak bisa menerbangkan perkamen dari sisi lain dengan kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang Luo Qi Zheng lakukan pada akhirnya. Mengapa ada efek seperti itu? Mentor Xiao Yu Feng dan murid-murid Zhuoyun melihat bahwa Luo Zheng tidak hanya menghindari belenggu Wang Yan, tetapi juga meluncurkan serangan balik yang tajam, hampir melepaskan pedang Wang Yan, satu demi satu juga dalam. Tarik nafas lega. Ada pun si Penatua Su, yang telah meregangkan lehernya, dengan gugup memandang Luo Zheng dan Wang Yan Qi, dan memandang tangan Luo Zheng untuk memblokir pedang, tetapi tinjujian Luo Zheng keluar, dan titik balik ini terjadi, tetapi matanya hancur. Oh, saya tidak bisa bicara sebentar. Sebaliknya, wajah si Tian Tian tersenyum ringan, anak ini, selalu ada cara untuk membalikkannya. Si Jing Tian lebih jauh dari medan perang, meskipun kekuatannya tidak terduga, dia tidak bisa melihat nuansa seperti itu, tetapi meskipun dia tidak bisa melihat bagaimana Luo Zheng melakukannya, dia mungkin bisa menebaknya. Satu adalah 89. Setelah Luo Zheng melakukan pukulan ini, tidak ada jedah. Setiap lawan yang ditemui saat ini tidak dapat diremehkan. Selama ada kesempatan, dia harus memegang erat-erat. Dia terus menggertak dan menempel pada tubuh Wang Yan dan mulai meninju keluar. Reaksi Wang Yan Xi tidak menyenangkan. Setelah pedang pria itu hampir terlepas, kakinya sedikit tersentuh, dan seluruh orang dengan cepat mundur. Hanya saja Luo Zheng seperti permen kulit sapi, dan dia tidak mampu membelinya. Dia memiliki hati untuk menggunakan pedang untuk mendorong Luo Zheng kembali, tetapi Luo Zheng hampir dekat dengannya, belum lagi getaran aneh di setiap kota, sangat sulit untuk mengatasinya. Dalam hal ini Wang Yan Yi ingin mustahil untuk menggunakan metamorfosis yang sebenarnya untuk memadatkan lotus. Hei, hei, di bawah serbuan perang, Wang Yan Yi harus memblokir beberapa pukulan setiap kali, dan dia akan membanting tinju Luo Zheng. Jika hal nyata dari ranah Wang Yan bermartabat, dia hampir tidak bisa menyelesaikan kekuatan kengerian Luo Zheng. Pada saat ini, dia takut dia sudah terluka parah. Di tanah. Meski begitu, setelah dua atau tiga pukulan, Wang Yan Xi merasa bahwa darah di tubuhnya tampaknya menjadi kuda liar, mengalir liar di tubuhnya, dan perasaan manis tiba-tiba mengalir ke tenggorokannya, dan dia benar-benar dipungut oleh Luo Zheng. Hit darah. Hei, kemenangan keras Wang Yan Qi menghancurkan tinju Luo Zheng. Setelah dengan sengaja menghancurkan tinju ini, Wang Yan Xi akhirnya melambaikan pedang dan memaksa Luo Zheng mundur setengah langkah dari jarak. Dengan imbalan waktu singkat, segera dia langsung memanggil bunga lotus di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Saya pikir saya memiliki kesempatan untuk beristirahat, saya tidak berharap Luo Zheng mengambil kesempatan ini. Itu hanya bayangan pertama untuk bertarung melawan dirimu sendiri. Namun, untuk kepalaan tangan Luo Zheng, Wang Yan Xi memiliki tindakan balasan. Dia hanya perlu melepaskan api lotus merahnya sendiri untuk melepaskan elemen asli Luo Zheng, dan dia juga bisa menggunakannya. Kesempatan ini membuka jarak antara Luo dan Tanda. Rencana Wang Yan Xi bagus, tapi saya tidak berharap itu akan diimplementasikan, dan kemudian berubah. Bayangan tinjau ungu hitam Luo Zheng dekat dengan bunga lotusnya sendiri, dan bintang kecil di atasnya tiba-tiba menyala. Sebelumnya, Wang Yan Xi telah memperhatikan bahwa ada sedikit cahaya bintang dalam elemen asli Luo Zheng, meskipun Wang Yan Qi memiliki sedikit kekhawatiran, itu tidak menarik perhatiannya. Tetapi pada saat ini, itu adalah sedikit cahaya bintang yang tiba-tiba meledak menjadi sinar yang kuat, dan energi yang menyayat hati meletus darinya. Teratai Wang Yan belum sempat mekar, dan energi pemusnahan yang meledak dari bintang-bintang itu habis. Tertelan. Tidak hanya itu, tetapi cahaya bintang menyala pada saat yang sama dengan cahaya yang menyala, hampir membuat mata Wang Yan tidak bisa terbuka. Itu adalah perubahan ini, Luo Zheng sekali lagi mendekati Wang Yan Xi, mengayunkan tinjunya dan datang. Setelah dua atau tiga kali, Luo Zheng in, Wang Yan Xi juga menggerakkan amarah yang sebenarnya pada saat ini, amarah ini adalah untuk menemukan sumber rambut untuk melampiaskan. Dia dengan kasar berkata, kamu berpikir bahwa pertarungan jarak dekat, aku Wang Yan Xi takut padamu. Hei, menjawab tinju Wang Yan Xi adalah tinju Luo Zheng. Luo telah mendapatkan pukulan lebih cepat dan lebih cepat, semua sisik naga di tubuh telah menyala, dan kekuatannya telah berjalan dengan ekstrim. Perlindungan tubuh Wang Yan Xi memang solid, tetapi Luo Zheng menggunakan metode mengguncang tinju, pertama menghancurkan tubuhnya, dan kemudian memukulnya dengan kuat. Kekuatan getaran langsung menembus lima organ internalnya, enam mil, bahkan jika Wang Yan Xi adalah pria besi tidak tahan. Setelah selusin kepalan tangan, Wang Yan Xi akhirnya tidak tahan, memuntahkan seteguk besar darah, dengan lembut bersandar pada persona tirai cahaya. Banyak murid melihat adegan ini, dan mereka semua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Siapa yang dapat berpikir bahwa Luo Zheng benar-benar menang dengan cara ini, dari puncak hingga saat ini, beberapa murid akan memilih untuk bertarung, terutama setelah memasuki reinkarnasi, itu hampir mustahil. Karena kekuatan daging tumbuh sangat lambat relatif terhadap prajurit di dewa, sebaliknya, Yuan mereka yang sebenarnya tumbuh sangat cepat, dan tingkat prajurit yang sama mungkin tidak dapat menghancurkan bahkan tubuh orang lain. Jangan katakan bahwa Anda melukai pihak lain. Hanya saja Luo Zheng terlalu sesat, tidak hanya memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi juga kekuatan yang sangat besar. Kuncinya adalah menggunakan metode getaran yang dipahami dalam kolam ikan jauh fantasi, yang akan merusak perlindungan tubuh Wang Yan. Tanda seru, di bawah beberapa serangan, sulit bagi Wang Yan Xi untuk bersih keras. Setelah membanting beberapa pukulan, Luo Xi mengandalkan pesona tirai cahaya. Aku, aku masih memiliki tubuh lotus yang tidak diilhami, faktanya, kamu bukan lawanku. Wang Yan Xi berkata dengan terengah-engah dalam pesona tirai cahaya. Luo Zheng perlahan berjalan ke Wang Yan Zen dan mencibir, Anda dapat mengaktifkan tubuh lotus Anda, saya akan memberi Anda waktu, memberi Anda kesempatan. Hei, Wang Yan Xi memuntahkan darah lain. Kekuatan tinju Luo Zheng dituangkan ke dalam tubuhnya dan vandalisme di tubuhnya. Dia telah mengalami cedera internal yang sangat serius. Reinkarnasi hari ini lebih daripada memerangi Wang Yan. Tidak dapat berpartisipasi, aku, aku, dalam keadaannya saat ini, bagaimana dia bisa menggunakan tubuh pertempuran lotus. Begini, kataku, kamu tidak perlu menunggu tiga tahun. Sekarang kamu bukan lawanku. Bahkan jika kamu masih memiliki tubuh lotus, kamu tidak dapat menggunakannya. Bagaimana aku bisa keluar semua? Luo Zheng mengatakan, hanya setengah tahun yang lalu, Luo Zheng juga percaya bahwa Wang Yan Zen adalah gunung yang tidak bisa dijangkau, tetapi dia mengalahkannya dengan tinjunya sendiri di seluruh puncak. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zheng, mata Wang Yan menunjukkan ekspresi keabu-abuan, ya, pikirkan tentang itu, jika Anda menaruhnya di saat Luo Zheng menggunakan cahaya bintang untuk memusnahkan, ia memproyeksikan pisau terbangnya yang aneh, dan sekarang ia takut bahwa ia bahkan tidak akan memiliki kehidupan dalam pertempuran dengan dirinya sendiri. Luo Zheng bahkan tidak menggunakan serangan jiwa dari awal sampai akhir. Meskipun saya secara khusus menyiapkan batu giok untuk bertahan melawan serangan jiwa, tetapi selama setengah tahun, kekuatan Luo Zheng meningkat pesat, dan dia bisa membelanya. Atau dua serangan jiwa mengatakan, saya bahkan tidak punya musuh bawaan Luo, tetapi juga jenius seperti apa, dengan kebanggaan karakter Wang Yan, pada saat ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya, dan di matanya, tampaknya sesuatu mulai perlahan-lahan pecah. Luo Zheng memandang Wang Yan Xi dengan lemah. Dia mengerti bahwa hati seni bela diri Wang Yan Xi takut akan rusak di tangannya sendiri. Hati seni bela diri beberapa orang sangat tangguh, dan bahkan jika mereka kalah, mereka akan kembali. Wang Yan Xi terlahir sebagai bangsawan dan sombong. Di bawah kemunduran dan pukulan seperti itu, dia tidak bisa menerima hasil ini. Jantung seni bela diri runtuh seketika, dan ada juga tanda ketidaktahuan. Jantung seni bela diri rusak, dan Wang Yan Xi bahkan dihapuskan. Jika Anda terbakar, itu akan menjadi lebih serius, sangat mungkin bahwa Wang Yan Xi akan menjadi neropati. Bersambung. Selamat menikmati. Terima kasih.